Hai selamat datang kembali di channelnya Tidikurnya TGM pada pagi hari ini adalah kita mengunjungi pasar ikan pengkolan di Banding Agung tepatnya di Gang Masjid Solihin ini dan disini disediakan ikan-ikan segar khusus dari Teluk Semangka yaitu Teluk Kota Agung teluknya yang punya Tanggamus artinya masih di Kabupaten Tanggamus yang tidak jauh juga dari kota dari lokasi ini kira-kira perjalanan sekitar satu jam ke Kota Agung silakan saudara-saudara dan kawan-kawan yang ingin mengunjungi dan ingin berbelanja ikan di pasar ikan pengkolan Banding Agung kenapa dikatakan pasar pengkolan karena kebetulan ini adanya pas di belokan Jalan Raya Kota Agung Bandar Lampung artinya inilah yang dibilangin pasar ikan talang padang pengkolan Banding Agung Hai Mari ikuti perjalanan Tidikurnya TGM dan jangan lupa sub like dan komen ya inilah di pasar simpang di pasar Banding Agung ini pasar ikan Banding Agung dan ini lagi notong ikan ikan apa itu Pak ikan tuna ini ikan tuna dan ini ada ibu guru juga tuh yang lagi belanja biasa biasa ini ini juga ada ikan ini ini iya ya siap kita misu break ya 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 lagi-lagi lagi ngiris dulu ini lagi diirisin gitu sepertinya sangat enak sekali ini irisannya tuh entah ikannya yang sangat bagus atau goloknya yang tajam atau memang si bapaknya tukang ngirisnya yang yang piawe ini sangat bagus sekali ini ini adanya di simpang Jalan Kota Agung nih tapi adanya di Banding Agung di talang padang ini dipengkolan namanya ikan pengkolan ini satu kilonya sekitar Rp60.000 ikan tuna ini ya tuh katanya kayak lapis legit tapi memang betul ini cara ngirisnya cara ininya sangat-sangat asik kita akan coba cari ikan-ikan yang lain atau lihat ikan-ikan yang lain dan ada ikan lain ada ikan yang sangat bagus ini ikan yang kalau mau dimasak harus dibuka jaketnya dan inilah ikannya nih dan ini bapak ini nih ikan-ikan apa-apa itu Pak? ikan amplas ya? iya tuh tuh ikan amplas ikan suprek itu kepala nyibung nih? oh itu kepala nyibung ya? iya ya ya dengan bapak siapa ini Pak? Pak Mahmud Pak? Pak Mahmud kemudian nih ya Pak Mahmud kemudian yang sebelah sana lagi yang kecil Pak Mailan Pak Mailan ya nih kalau yang ini tuh nanti di ujung juga kita akan ke ujung ke sana ini Pak Mahmud lagi mengupasin ikan jaket nah ini ikannya nih kayak mana apa caranya coba Pak? jadi ekor nih nah ini ikan pertama dibuka gitu ya tinggal goreng aja tinggal goreng ya enak ini Pak ya ikan ini ya oh iya 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 banyak juga lembut ini Pak tuh nih kawan-kawan nih yang mau beli ikan nih kebetulan masih ada di Pak Mahmud ini durinya lembut sih nih Pak daripada duri salak tuh durinya katanya lebih 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 lembut dibandingkan duri salak kayak gitu bagus sekali ini ya sangat bagus sekali ini sangat piawe ini Pak Mahmud ini apa khusus ikan jaket ini atau kebetulan ada ikan jaket aja kebetulan dapet ini iya dan ini lagi kebetulan dapet ini bapak-bapak ibu-ibu yang suka ini dicoba dicoba ini ikannya sangat bagus memang ada juga di sini nih ikan kepala nibung ini tapi kata beliau rekomen hari ini mumpung lagi ada ini ikan jaket nah tetapi kalau mau dimasak dibuka dulu jaketnya nah dari ekor dari ekor ya nah dari ekor jadi dari kepala nah sampai ke kepala ya iya kalau dari kepala susah ngambilnya siap siap oh iya iya siap itu langsung di goreng aja udah mantep ya iya gorengnya ada kan pakai minyak Pak gorengnya Pak oh iya iya siap 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 terima kasih Pak ya iya nanti dilihatin Pak di Teddy Kurnia TGM ini juga ikan banyak juga ini masih seger-seger ini ikannya dan ada sesuatu yang yang bagus ini nah ini yang tertukung ini apa ini Pak dari nasi kalau kata orang Sunda terikundul gimana-gimana kalau kata orang Sunda terikundul terikundul ya tuh saudara-saudara nih di sini nih di Pengkolan Panik Agung ini ikannya sangat bagus nih silahkan ya jangan lupa dilek dan subrek nah terima kasih ya siap dan ini juga ikan ini ini ikannya sangat bagus ini ini ikan kembung kayaknya ini yang depan yang bagus yang naga nih enggak se-ena tuh ya alhamdulillah nih ini satu ikan ini berapa ini Bu? 60.000 ada 10 biji ya wih, sangat bagus-bagus ini ini kalau mau dibikin ikan ini ini sangat enak sekali ini ikan ini iya dan juga ada baso nih ini baso nih ini baso nih juga baso ikan kayaknya nih iya Bu ya ini ikan tombol ini ini masih segera bener nih ini langsung dari perairan kota Agung ini saudara-saudara yang mau makan ikan yang enak yang masih seger datanglah ke Pengkolan Los Ikan Pengkolan Banding Agung di Talang Padang wah bagus tuh nah kita lihat juga ini ada juga ikan jaket ini nah nih seperti ikan tadi ini bagus juga nih ini ada ikan yang agak kecil-kecil tapi bagus nah ini juga ada ikan apa nih kawan-kawan yang paham silahkan komen ini nih ikan apa ini ikan apa ini Pak ini Pak silahkan yang mau berbelanja kesini mungkin masih ada ini hari ini sampai besok ini masih bagus nih ikannya nah ikan ini enak gak sih itu enak digoreng kering disapel goreng enak banget iya ini ikan jaket saya dulu sering mau konsumsi ini Bu bener enak cobain kek tulangnya juga lebih lembut kalau yang lain kan tulangnya enak enak kan udah 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 di kupasin udah enak dicoba dulu lah ya ya beli-beli sekilo lah tuh silahkan bu ini juga nih ini usus ikan yang ada di banding agung pengkolan ya silahkan ikannya seger ini langsung dari kota agung ini ini tahu ikan apa ini kawan-kawan yang memang mau memerlukan ikan ini untuk dipintang digoreng disambal goreng silahkan dan ini biasanya nih saya kurang paham juga ini kayaknya kalau kawan-kawan yang ada yang paham silahkan komen nih di Teddy Kuria TGM tapi kawannya ini kayaknya pakai baju loreng tapi sudah aman dia sudah sudah aman Alhamdulillah dan kita ke sebelah lagi-lagi nih nah ini nih ini tongkol ini ini asli dari kota agung terpaya ini masih seger nih sudah-sudah mumpung hari ini masih banyak ini ini di losnya di los los ikan pengkolan banding agung silahkan hari ini masih sampai besok juga masih ada nih ikannya masih seger-seger dan ini agak tongkol yang agak gede kalau tongkol gini satuan apa kilon pak? kalau kilon 20 kalau 1 kilo 50 ya tongkol yang ini ya kalau kecil 5 ribuan ya iya siap-siap ini juga ada ikan yang besar sekali juga nah ini yang dia bilang ikan kayak akurum ya nah ini yang dia bilang ikan kayak akurum ya mudah-mudahan seluruh penonton yang menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat jangan lupa sub, like, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh